Hai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun ada sedang berbahagia hari Kamis tanggal 13 12 tanggal 12 12 sebenarnya Kamis itu tanggal 13 keliru berarti tanggal 13 13 ini jamnya saya keliru karena kan 24 jam oke yang jelas kita kurang Jumat Sabtu Ahad kurang 3 hari untuk prepare segala sesuatunya kalau sudah hari tenang seperti ini tinggal kita berdoa dan menjaga stamina agar diberikan kemudahan dan kekuatan tentunya kita akan segalanya hanya berusaha yang menuntutkan Allah Ta'ala untuk peralatan sembelihan di kubu GSN Alhamdulillah tahun ini Alhamdulillah jauh lebih lengkap lebih komplit dari tahun-tahun sebelumnya terutama produk-produk aparelnya sudah lengkap untuk mulai atas hingga bawah bahkan ada tas handuk mulai kopiah topi kopiah lengkap kopiah lengkap baru datang kemarin ukuran 6, 7, 8, 9 9 ya 10 kayaknya kayaknya 10 ada warnanya merah, hitam dan biru masih utuh terus untuk sepatu mulai 39 nomornya 40, 41, 42 ada kaos beberapa ada tali tali ini insya Allah nanti masuk untuk tali karmantel ini tali nilon tali karmantel 20 dan 10 ini ada terus tali yang lembut ini ini lembut banget bukan nilon beda kalau nilon kan dari plastik agak panas ya kalau ini lembut kayak dari kain gitu jadi tangan tidak panas terus honing sarpenis stropping ada kapak cacah tulang kuat untuk cacah tulang ada seset beberapa ini yang yang kemarin sisa satu untuk boller ka110 harganya 250 untuk seset yang bisa untuk membeli kambing ini ada silahkan 250 untuk pisau dan kolok lengkap komplit rak ada krim oles bilah ada tas premium ofisial GSN ada sarung tangan biasa 35 premium 50 cukup satu saja dipakainya 25 belum menggir dipakainya di kiri ya dipakainya jangan di kanan kanan nanti malah ribet gak kerasa nanti megangnya sebaiknya di kiri memang terpentingnya di sebelah kiri dan benar-benar anti sayat selanjutnya hook kapten hook untuk mengangkat daging 50 ribu mengangkat daging biar lebih higienis dan gantungan daging kambing itu kuat sampai 70 lebih kemarin sudah dipraktekan 70 kilo kambing dan bisa diputar 360 berajat baik disini ada 4 piece pisau sembelih kambing juga bisa untuk sembelih sapi metode gaya tarik murni tanpa khawatir nyangkut ini yang pertama yang beda sendiri yang dua kembar yang pertama model model herder ya lokal sarungnya dari kalep tapi aman yang penting masuknya betul nih manis banget ini manis dan jarang kalau yang tadi dari material baja pair kalau yang ini sama pair tapi pair delman cap mata dan tentunya kalau yang seperti ini lebih premium daripada yang yang biasa yang biasa ini kan grosiran kalau yang ini lebih premium karena handmade nya itu dia betul-betul pengerjaannya rapi handle nya galisono keling pos di dalam ada pin kuningan ada karahnya stand list untuk panjangnya ini 14 cm terlebar lebarnya ini 2,8 dan ketebalannya 1,2 milian 2 mili ramping benar-benar flat rapi banget dan ini kalau untuk sembelih kambing gaya tarik enak enak banget kalau berani ini untuk sembelih sapi tapi kan gini besar sapi kecil juga sapi jadi kalau ada orang mengatakan bisa sekecil itu bisa buat sembelih sapi bisa jawabannya karena kan ada sapi-sapi kecil sapi-sapi yang disembelih di kalimantan itu kecil-kecil sapi bali ada yang kecil-kecil nah ini pakai ini tarik murni di kalungkan insyaallah enak banget yang terpenting bukan besar kecil panjang pendeknya tapi ketajamannya itu kuncinya syarat kuncinya perhatikan ketajamannya seperti ini kehalusannya dan biasanya orang mengselis tisu itu kan memotong lipatan ini lipatan tisu terus dia itu dari atas dipotongan dipotong tidak searah lipatan tidak searah lipatan seperti ini tidak tapi kalau pisau itu mampu dia itu membelah searah lipatan berarti dia benar-benar tajam itu kuncinya jadi ada beberapa syarat dan kunci ada kata kunci ada kata passwordnya itu harus dipahami yang kita jelaskan tidak hanya jualannya tapi juga edukasinya baik yang selanjutnya ada tiga pis kembar seperti ini dengan sarung kulitnya kurang pas sebenarnya untuk sarung kulitnya kehabisan jadi bukan kehabisan ya kewalahan dari pihak bengkel dari pihak pengrajin kulitnya ini kita kewalahan banget di bagian pembuatan sarung kulit banjir orderan kurang karyawan sehingganya ini ada stok yang yang sebenarnya ada ini yang betul-betul sama seperti tadi yang herder tadi bentuknya ujungnya turun seperti ini ada sebenarnya dan yang ini harus dibuatkan khusus yang lain sebenarnya tapi berhubung ini masih mampu untuk hari ini hari terakhir untuk pengiriman luar luar jawa timur jadi kalau jawa timur kan sekarang dikirim besok sampai ini kamis jumat sampai kalau luar jawa timur hari ini dikirim insyaallah jumat sabtu ahad ahad sampai insyaallah jadi senen bisa dipakai nih seperti ini bentuknya ini bulat tidak bisa ada versi yang grip tangan gini silahkan modelnya juga turun begini ujungnya turun itu versi tangan grip tangan kalau yang ini versi bulat model bowie jadi ini dikatakan model bowie karena bilahnya lurus ujungnya seperti ini lancipnya landai karahnya dari kuningan faksi dalam ada pin kuningan galisono keling jadi megangnya begini dikalungkan ini enak banget dipakai apalagi delman cap mata ini secara komposisi dan ketika sudah menjadi di sebuah bilah pisau maupun golok dia itu tajamnya mantep banget greget banget greges menggigit kalau ketika kita kalungkan gitu langsung nyakot gitu ya menggigit ya nyakot gitu untuk panjangnya 21,3 jadi 21 cm kategorinya 21 cm untuk terlebarnya 3 cm dan ketebalannya 3 mili menipis landai perhatikan ya perhatikan untuk ketajamannya biasanya saya ulangi lagi ketika orang yang pandai slice tisu itu dia akan memotong lipatan karena serat daripada tisu itu sendiri dia memang enak kalau dipotong lipatannya jadi pegang dengan 3 jari di bagian pojok sini jari manis dan jari kelingingnya ditekuk supaya tidak kesenggol mata atau ujung bilah ditekuk begini dibiasakan lalu di bagian pangkal bilah kita gesekkan sedikit just gini sudah digesek aja dia akan kalau tajam dia akan memotong secara halus itu trik cara caranya untuk slice tisu belajarnya begitu nah biasanya kan ini memotong lipatan masya Allah tajamnya nah sekarang kita coba searah lipatan kalau dia tidak tajam tidak mampu itu saja kuncinya kalau pisau dan kolok kok dia tidak bisa searah lipatan tidak mampu makanya orang dan sedangkan ini sangat-sangat halus makanya orang kalau slice tisu itu diperhatikan tidak asal mengambil tisu sekali lagi ya saya contohkan ini seperti ini lipatannya berarti kalau megang saya begini searah lipatan kalau begini berarti memotong lipatan kelihatan kelihatan ya lipatannya agak sedikit sangat kontras tapi masih kelihatan kita coba searah lipatan kalau pisau ini tajam betul berarti dia akan mampu nah masya Allah sangat sangat halus emang ini kalau dilewatkan 21 cm delman cap mata yang kedua sama kita tinggal ukur dan detailkan ukurannya panjangnya 21,3 sama 21 cm terlebarnya 3,1 kalau ini lebih lebar dikit ketebalannya 1,2,3 3 mili 3,2 lah menipis ke ujung dan kita lanjutkan kita lanjutkan dengan pisau yang berbeda memotong eh kok memotong searah searah lipatan tidak memotong sama-sama tajam halus coba aja kalau gak percaya pakai golok yang atau pisau yang paling tajam ambil tisu mereknya sama coba searah lipatan karena biasanya kalau saya itu dan umumnya para pemain slice tisu itu memotong lipatan seperti ini ini lipatan tisu memotong begini memang seratnya begitu enaknya tapi kalau searah lipatan itu susah itu ini yang kedua yang model bui ya selanjutnya yang terakhir yang ketiga nih cakep manis mau gini juga enak mau tarik murni juga enak mau dorik ya enak dorik itu memang enak banget dipakainya pisau bolok ukuran berapapun material apapun bentuk model apapun insyaallah kalau dorik itu enak kalau tarik murni masih ada masih ada ya beberapa masih ada harus kategorinya seperti ini gitu terus untuk dorong murni juga demikian dorong pro harus ada beberapa kategori misalkan model bungku udang gak kiranya gak enak dibuat dorong pro gitu tapi kalau dorik di segala bentuk pisau enak tarik murni juga demikian model model bungku udang nyaman enak model seperti ini enak nyaman tapi ketika model lain seperti katana seperti kopak rawing buat tarik murni kurang nyaman kurang enak dari segi bentuknya itu yang yang membedakan jadi harus paham dengan bilah dan karakternya untuk panjangnya yang ini 21, sekian jadi 21 cm panjangnya ya ini 21,3 gak masuk kalau 22 kategorinya 21 untuk terlebarnya 3 cm ketebalannya kalau yang ini tebalnya 2,5 ya lebih tipis lagi lebih tipis 2,5 kita lanjutkan seperti ini perhatikan dari pangkal sudah tajam lembut halus Masya Allah enak banget kalau untuk tarik murni yes Masya Allah disisakan sedikit aja buat ngegantungin ini oh enak dipakainya khususnya kalau sembelis sapi karena ini kokoh kokoh kuat dan tidak kependekan kalau 18 itu kependekan ini 21 Insya Allah enak dan nyaman demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan Allah-Allah Terus selanjutnya untuk yang membutuhkan peralatan sembelian mau datang ke sini monggol diskusi silahkan akhirat walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati